Selamat menikmati FM Radio Radar Gerbang Informasi Terkini Semusim Krise dan juga Waljina Berdengar Radar pada tahun 2014 yang lalu Berdua dengan penyanyi bagi seorang Waljina Misalnya dulu pernah sama Nika Astria Bukanlah suatu kejanggalannya dilakukan seorang penyanyi seperti Krise Sebab publik juga penggemar Krise Terutama di kada 90 jelas mengenal Nika Astria Selain itu juga jelur yang musik yang dilalui Niki Tidak begitu jauh jaraknya Boleh dibilang berdampingan dengan yang ditekuni Krise Tetapi jika dipasangkan dengan Krise Tapi jika yang dipasangkan duet dengan Krise adalah Waljina Nah pasti orang tertegun bertanya-tanya Bahkan mungkin ada yang tertawa ya Kok bisa gitu Bagi sebagian besar anak muda pendengar Radar Bagi penggemar Krise juga Terutama yang hidup remaja pada tahun 90-an Nama Waljina ini sering di telinga mereka Kalau pernah mendengar nama tersebut mungkin karena mendengar Mendapat cerita dari sang ayah atau juga sang ibu yang kebetulan masih tergolong orang lama ya Selain orang lama dipastikan orang tua tadi merupakan keluarga Jawa yang masih menyukai musik langgam Jawa atau uyon-uyon Minimal ya musik roncong lah kira-kira begitu Campur sari atau juga penikmat pergelaran wayang kulit Sebab dari dunia itulah tadi sosok Waljina itu kita kenal dan datang Dunia yang diinggani sebagai sebagian besar kaum remaja Selain sebagai seorang penyanyi keroncong Waljina juga seorang presiden Presiden-presiden ya Penyanyi dalam pergelaran wayang kulit ya Yang pamor dan kepiawayannya masih sulit dicari tandingannya sampai sekarang Dalam penayangan pergelaran wayang kulit di televisi Terutama dalam terkenal campur wajah Waljina juga sering terlihat Paling tidak ini lagu bisa menambah apa ya Belantika Musik Indonesia menjadi lebih beraneka macam Dan juga beraneka rupa tentu saja Di acara tips and tricks di pagi hari ini pendengar radar Ada informasi menarik nih bagi kita yang ingin mengisi akhir pekan dengan kegiatan yang menyenangkan Dan salah satunya kita juga bisa jalan-jalan Atau yang tidak suka jalan-jalan bisa di rumah saja Atau juga yang tidak suka ramean bisa jalan-jalan sendirian Untuk kita yang selalu memeriksa kalender setiap tahun baru datang misalnya Atau juga di pas-pas liburan saat seperti ini Berarti sudah tahu ya Kalau di bulan-bulan ini pas atau di akhir-akhir pekan ini Pasti banyak kegiatan yang bisa kita lakukan Kalau long weekend apalagi ya Apalagi hari libur terus ada hari yang kecepit Jadi agak panjang gitu liburannya Kalau misalnya sudah begitu Tampaknya waktu untuk mempersiapkan liburan ini Harus segera disiapkan sebaik mungkin Dan segera dilaksanakan Atau juga segera ditindaklanjuti Sebenarnya kalau kita mau liburan tidak perlu jauh-jauh ya Pendengar radar harus ke luar negeri Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang bisa kita eksplor ya Misalnya ke tempat-tempat wisata Apalagi sekarang kan tampaknya tempat-tempat wisata yang baru Atau yang baru apa yang mulai dibangun itu banyak sekali Nah bagi kita sebelum menentukan tujuan kita menghabiskan akhir pekan Atau juga destinasinya Ada beberapa alasan yang bisa membantu kita Untuk memilih sebuah tempat liburan yang cocok untuk kita itu dimana ya Yang pertama nih bagi kita yang suka bersosialisasi Atau yang tidak suka bersosialisasi Yang tidak suka ramean dengan orang Atau yang tidak suka kalau misalnya pergi tuh Satu atau dua mobil bareng-bareng gitu ya Untuk kita yang suka bersosialisasi Pasti biasanya memilih tempat liburan ini akan lebih banyak daripada Orang-orang atau kita yang suka menyendiri Tapi tidak ada salahnya nih bagi kita yang suka sendirian juga Bisa memilih untuk menjadi solo traveler Yaitu orang yang menghabiskan liburan tapi sendirian kira-kira begitu Kita bisa pergi ke daerah baru Yang memang tidak perlu banyak bersosialisasi dengan banyak orang Misalnya pantai Adalah salah satu tempat yang bisa kita coba ya Karena disitu banyak sekali orang yang menghabiskan waktu liburannya di pantai Jadi kita enak ya Bagi kita yang suka bersosialisasi yang tidak juga bisa Misalnya kita bisa jalan-jalan ke city tour ya Atau jalan-jalan ke kota dari mall ke mall gitu Tapi sendirian tidak bareng sama temen atau tidak ada yang mani Kemudian untuk kita nih yang suka berpetualang Kadang-kadang kan gitu kalau akhir pekan terus kita yang suka jalan-jalan kemana-mana Suka sampai nginep gitu Gunung ini bisa menjadi satu lokasi yang seru Dan penuh dengan tantangan tersendiri untuk kita yang menyukai petualangan Dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda Di tiap gunung biasanya Dan ditambahkan kebersamaan dengan orang-orang yang baru dikenal saat harus naik ke punca Biasanya kan dapat temen lama nih Kalau misalnya kita ada mau mendagi sebuah gunung Karena kebetulan waktu yang sama gitu ya Nah ini juga bisa jadikan sebagai Cara untuk menghabiskan akhir pekan Atau waktu liburan seperti hari minggu saat ini Dan kalau kita naik ke puncak ramean dengan orang-orang baru Ini juga menjadi sebuah hal yang selalu dirindukan Bagi kita yang memang pecinta hiking Kalau misalnya pagi ini ada yang belum pernah naik gunung Gak ada salahnya nih sesekali Kita mencoba di akhir pekan Ini atau kalau misalnya sudah kepepet waktunya Karena mendadak ya mendatang lah atau minggu besok Kita bisa jalan-jalan untuk naik gunung ya Kalau sendirian gak berani kita bisa ajak temen Atau kalau harus sendirian nanti di gunung pasti ada temennya ya Meskipun itu orang-orang yang baru kita kenal ya Tapi kalau misalnya bagi kita yang memang masih awal Belum pernah naik gunung sama sekali Ya dicoba deh gunung-gunung jangan yang terlalu tinggi dulu Jangan yang terlalu ekstrim ya Naik-naik gunung yang memang tingkat ketingganya itu tidak terlalu tinggi Oh iya pagi ini saya ingin mengucapkan Selamat ulang tahun dulu Untuk seluruh pendengar radar yang Usianya bertambah satu tahun Satu tahun Satu naik ya Satu tingkat gitu Di pagi hari ini mudah-mudahan panjang umur Sehat selalu Terjuga diberi keseh apa Diberi Enteng jodoh Bagi yang belum mendapatkan jodohnya Atau yang mau besok hari Senin Mau UNBK ya Mudah-mudahan lancar UNBK-nya Belajarnya yang keras dapat nilai yang tinggi Pokoknya yang terbaik deh Untuk pendengar radar yang berulang tahun di pagi hari ini Sekali lagi Saya mengucapkan selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Semoga sukses dan panjang umur